Halo Sobat Dialektika, saat ini saya sedang berada di Hotel Grand Agra Ballroom Cipanas Puncak, di mana pada hari ini, Kamis 10 Oktober 2023, Universitas Surya Kancana tengah mengadakan Wisuda Serajana dan Magister Tahun Akademik 2022-2023. Acara Wisuda hari ini terbagi menjadi dua sif. Sif pertama, yaitu pada jam 8 pagi, diikuti oleh 11 program studi dari 5 fakultas, yaitu Pasca Sarjana sebanyak 38 orang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan sebanyak 114 orang, Fakultas Teknik sebanyak 35 orang, Fakultas Sains dan Terapan sebanyak 21 orang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sebanyak 146 orang, dengan jumlah total peserta wisudawan sebanyak 354 orang. Sedangkan, untuk sif kedua, yang dilaksanakan pada jam 1 siang, diikuti oleh 5 program studi dari 4 fakultas, yaitu Fakultas Hukum sebanyak 147 orang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan sebanyak 79 orang, Fakultas Teknik sebanyak 60 orang, Fakultas Sains dan Terapan sebanyak 56 orang, dengan total jumlah peserta wisudawan yaitu sebanyak 342 orang. Halo Kang, namanya siapa dan dari Fakultas Sapa? Nama saya Mohd Teguratnam, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Ekonomi Seri A. Oke, nah gimana sih Kang perasaannya setelah lulus dan di Bisuda ini? Perasaan saya, sehabis lulus dan di Bisuda, pastilah seneng. Apalagi kondisi sebelum lulus itu, kondisinya lagi masa-masanya bangkit dari gempa gitu, dari awal sampai akhir. Pasti berkesan banget, pasti seneng ketika bisa sampai di titik ini. Seneng banget pokoknya rasanya, gak bisa diungkapin pakai kata-kata gitu. Oke, nah apa aja sih Kang kesan-kesan selama kuliah di Febi Unsur? Banyak sekali kalau kesan dan pesan gitu. Untuk digabung aja lah kesan dan pesannya gitu. Kuliah di Febi, sebetulnya saya gak punya niat kuliah di Ekonomi Seri A gitu. Tapi dengan berbekap keinginan, berproses keinginan, ingin tahu gitu, sampai saya dapat di titik ini, Alhamdulillah gitu. Di Febi itu kuliah gak sama di, seperti di bakalas lain gitu. Ada sedikit membeda, apalagi di Ekonomi yang sesaria gitu. Pesan-pesan untuk adi-adi tingkat saya, mungkin, kalian jangan pernah takut untuk berproses, jangan takut untuk gagal, karena keberhasilan itu, tanpa kegagalan tidak akan sempurna. Jadi harus balance ketika gagal, kalian harus bangkit, untuk bisa sampai ke titik seperti ini gitu. Jadi, pesan dari saya, semoga kalian bisa terus berproses ke depannya. Oke, nah terakhir Kang, apa sih kira-kira rencana Kang ke depannya setelah lulus ini? Rencana saya kalau untuk ke depannya, saya habis lulus dari Febi, mungkin yang pertama mencari pengalaman dulu, yaitu bekerja. Satu sampai dua tahun, rencana saya ingin membuka usaha dan bisnis, yang ya insya Allah bisa membuka lapangan kerja juga untuk anak-anak Febi yang lain gitu. Mungkin itu harap, bukan harapan tujuan saya ke depannya gitu. Oke, baik. Terima kasih Kang atas waktunya, sukses selalu. Terima kasih ya. Iya, makasih. Halo Kang, namanya siapa? Halo, namanya Selvina. Dari fakultas apa? Dari fakultas keguruan. Gimana nih, Kak, perasaan setelah lulus dan di besoda ini? Perasaannya lebih kebahagia, tapi sedih juga sih, karena kayak 4 tahun, belajar, 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 sekarang udah hangat. Itu aja sih. Oke, nah apa aja sih tuh, kesan-kesan selama kuliah di FQ Punsur? Selama kuliah sih ya, seru ya, karena dosennya juga enjoy, nggak terlalu memberatkan mahasiswanya juga. Pesannya mungkin lebih baik lagi deh, untuk pembelajarannya, untuk proses pembelajaran ke depannya. Gitu aja sih. Oke, nah apa sih kira-kira rencana tata ke depannya selaluh lulus ini? Karena mungkin dari lulusan keguruan juga, mungkin ke depannya akan mengajar dulu sih. Nah, dari dulu aja mungkin. Oke, makasih banyak Tess, selalu selalu. Baik sobat Jalektika, sekian liputan mengenai Masuda pada kali ini. Saya Adil, mewakili seluruh kru yang bertugas memetundur diri. Terima kasih and see you.